Kemunculan Presiden PKS Anies Mata bersama istri kedua serta anak-anaknya di muka publik di prediksi pakar komunikasi politik mempunyai pesan politik terkait poligami. PKS pun mengakui Anies berusaha terbuka atas status dirinya yang beristiri lebih dari satu agar tidak mendapat serangan dari lawan politik di pemilu 2014 mendatang. Inilah potongan suasana hangat Presiden PKS Anies Mata dan istri keduanya Zylvia Fabula saat berolahraga di Taman Suropati, Jakarta, Rabu 25 Desember. Anies Mata mempunyai 10 anak hasil pernikahannya dengan 2 orang istri yakni Ana Wai Irianti Mansur dan Zylvia yang berasal dari Hungaria. Keberanian Anies Mata muncul bersama istri keduanya disebut pakar komunikasi Hendri Budianto sengaja dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat. Meski akan berdampak buruk dan menjadi bumerang bagi Anies Mata yang merupakan salah satu bakal capres PKS di pemilu 2014. Menurut saya pertaruhan politik bagi Anies ketika dia berani melakukan itu ini berat. Kenapa? Karena jelas masyarakat kita itu dengan hal yang begitu itu tabu memang budaya kita itu budaya yang sangat memproteksi perilaku-perilaku beristri lebih dari satu. Ketika itu menjadi wacana publik lalu kemudian menjadi perdebatan lalu kemudian banyak efek negatif yang diterima Anies maka itu menjadi bumerang. Sementara wasek JNPKS Mahfud Siddiq mengaku tidak khawatir dengan kemungkinan penjigalan dari lawan politik dengan status poligami mantan wakil ketua DPR itu. Poligami menjadi hal kontroversial yang biasanya ditutup-tutupi pejabat negeri. Akankah langkah berani Anies Mata tampil bersama istri keduanya mendapat respon positif dari masyarakat?